Sekarang kita akan masuk ke materi segmen ketiga. Di segmen ketiga ini kita akan membahas materi tentang waktu dengung. Waktu dengung atau reverberation time atau T60 adalah waktu yang dibutuhkan suara dalam satu ruangan untuk meluruh 60 decibel sejak sumber suara dimatikan. Ini adalah salah satu representasinya kita punya sumber suara yang dinyalakan lalu tiba-tiba dimatikan. Lalu kita tunggu sampai energi suaranya meluruh sebesar 60 decibel. Ini waktunya berapa? Nah ini yang disebut dengan waktu dengung. Secara umum semakin keras permukaan di dalam suatu ruangan atau semakin rendah nilai koefisien absorpsinya, koefisien absorpsi semakin besar nilai waktu dengungnya karena pada dasarnya koefisien absorpsi ini menunjukkan seberapa banyak suara disarap oleh permukaan di dalam ruangan. Terdapat dua persamaan yang bisa dipakai untuk menghitung nilai waktu dengung. Yang pertama adalah 0,161 VPS kali alfa rata-rata. Ini untuk alfa rata-rata di bawah 0,3 yang berarti ini untuk kondisi di mana absorpsi ruangannya cenderung rendah sehingga waktu dengungnya kemungkinan akan lebih tinggi. Dan yang kedua adalah persamaan yang di bawah ini untuk koefisien absorpsi rata-rata ruangan di atas 0,3 atau ruangan yang cenderung waktu dengungnya kecil. Yang di atas ini adalah persamaan sabin, yang di bawah ini adalah persamaan ering. Waktu dengung juga dipengaruhi oleh volume, jadi semakin besar volume sebuah ruang, semakin besar waktu dengung, optimum yang diperlukan. Dan untuk waktu dengung sendiri sebenarnya nilai optimalnya dipengaruhi oleh fungsi ruangan. Jadi ruangan untuk keperluan percakapan membutuhkan waktu dengung yang lebih pendek dibandingkan dengan ruangan yang difungsikan untuk musik. Nilai T60 juga bervariasi pada frekuensi yang berbeda-beda, jadi nilainya sangat dipengaruhi oleh frekuensi dan karakteristik penyerapan suara material di frekuensi yang berbeda-beda. Ini adalah nilai optimum T60 pada frekuensi 500 Hz untuk musik dan percakapan, jadi dia dipengaruhi oleh volumenya di sini. Dan kita bisa mengetahui nilai waktu dengung optimumnya untuk ruangan tersebut pada volume yang berbeda-beda. Dan di sini ada dua grafik, yang di bawah ini adalah waktu dengung optimal untuk musik, eh untuk percakapan yang di atas ini adalah waktu dengung optimal untuk musik. Dan dengung yang optimum akan menambah kejelasan suara dan akan memberikan persepsi yang baik terhadap sumber suara yang dimainkan. Waktu dengung suatu ruangan dapat berubah jika materialnya diganti atau ada penghuni di dalam ruangan, karena penghuni ini sifatnya adalah menyerap suara pada frekuensi tertentu. Dan karena penghuni ini menyerap suara, maka waktu dengung ruang, untuk ruang yang terisi penuh oleh orang atau penghuni, memiliki waktu dengung yang lebih rendah dibandingkan dengan waktu dengung yang tidak berpenghuni. Jadi ini untuk yang kosong, alfanya akan lebih, ini yang kosong, ini yang isi, yang isi ini akan memiliki alfa-ata-ata yang lebih tinggi, jadi penyerapannya lebih tinggi di sini dibandingkan yang kosong. Sehingga waktu dengung yang kosong, akan lebih tinggi dibandingkan dengan waktu dengung kondisi isi ada atau ada penghuni. Dan kita akan masuk ke situ kasus, kita punya sebuah ruangan kelas sempurna 10 x 8 km. Diketahui koefisien absorpsi ruangan di dalam ruangan tersebut adalah yang di atas ini. Jadi ini adalah koefisien absorpsi rata-rata dari seluruh permukaan di dalam ruangan. Dan kita mengetahui juga kalau misalnya si, apa namanya, untuk penghuni atau manusia itu memiliki luasan koefisien absorpsi dengan nilai tertentu ini alfa untuk penghuni dan ini alfa-rata untuk permukaan. Kita diminta untuk menghitung nilai waktu dengung uang dalam kondisi kosong dan kondisi penuh penghuni. Solusinya kita menggunakan persamaan sabin seperti di atas. Lalu kita lihat bahwa volume rewangannya adalah, kita hitung saja panjang lebaran tinggi 320 mpsg. Lalu kita punya luas permukaan ruang. Kita luas permukaan seluruh permukaannya adalah dinding, lantai, dan langit-langit adalah 304 mpsg. Luas lantai adalah 80 mpsg. Dan luas permukaan selain lantai adalah luas permukaan ruangan dikurangi dengan lantai. Berarti ini luas permukaan dinding dan langit-langit adalah segini. Kita masukkan persamaan di atas dengan alfa-rata-rata adalah alfa permukaan di atas sehingga didapatkan nilai waktu dengung uang pada kondisi kosong adalah seperti ini. Jadi kita lihat nilainya berkisah di antara 1, hampir semua di atas 1 detik. Bahkan ada beberapa frekuensi seperti 1 kg dan 250 Hz yang nilainya 1,8. Untuk kondisi terisi penuh, pada dasarnya data yang diperoleh adalah data yang menunjukkan absorpsi lantai. Jadi kita hitung dulu absorpsi rata-rata yang sudah diubah. Kita tahu nilai permukaan yang lain berapa berdasarkan data yang di atas. Kita hitung kalau lantainya diisi penghuni. Kita tepatkan alfa-rata-rata sebesar yang ini untuk tiap frekuensi. Lalu kita hitung nilai TN60 berdasarkan persamaan sabindeng di atas yang 0,161 V kali S kali alfa-rata-rata. Sehingga didapatkan nilai waktu dengung seperti sekian. Dan kalau kita ingat bahwa nilai waktu dengung di 1 kg itu adalah 1,9 sekitar 1,88. Dan sekarang setelah terisi penuh nilainya 0,54. Jadi terdapat penurunan waktu dengung yang cukup besar. Itu saja materi terkait dengan waktu dengung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di segmen keempat. Terima kasih atas perhatiannya.